ke-28 di Sumatera Barat secara resmi dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Pembukaan itu terpaksa dilakukan secara virtual, dari Istana Negara mengingat daerah tersebut masih pandemi COVID-19. MTK tingkat nasional ke-28 di Sumatera Barat secara resmi dibuka Presiden RI Joko Widodo dari Istana Negara. Pembukaan itu terpaksa dilakukan secara virtual mengingat daerah kita masih pandemi COVID-19. Namun Menteri Agama RI Fahru Rozi didampingi Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, sejumlah gubernur dan wakil gubernur dari beberapa daerah ikut menghadiri secara langsung pembukaan yang dilaksanakan di Stadion Utama Sumatera Barat tersebut. Dalam pembukaan tersebut, selain ada parade masing-masing kafilah, juga ditampilkan kori-kori A terbaik dalam MTK nasional sebelumnya. Untuk MTK nasional ke-28 ini, ada 32 dari 34 provinsi yang ikut, minus NTT dan Yogyakarta. Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya, mengatakan bagi muslimin Al-Quran sebagai sumber petunjuk dan pedoman hidup yang aktual sepanjang masa, berisi nilai-nilai luhur dan universal, sejalan dengan fitrah manusia yang adil. Dalam menjalankan Al-Quran, kita patut meneladani Nabi Muhammad SAW. Penyelenggaraan MTK merupakan wujud bagi kaum muslimin. Al-Quran merupakan sumber petunjuk dan pedoman hidup yang aktual sepanjang masa, berisi nilai-nilai luhur, universal, yang sejalan dengan fitrah manusia yang adil. Al-Quran mengajak semua manusia untuk bekerja sama dalam ketakwaan dan kebaikan. Dalam menjalankan Al-Quran, kita patut meneladani pribadi Nabi Muhammad SAW. Walaupun di masa pandemi, pembukaan MTK tingkat nasional ke-28, dilaksanakan di Stadion Utama Sumatera Barat cukup meriah. Di akhir acara pembukaan itu ditutup dengan tarian dan drama kolosal, terkait dengan falsafah hidup orang Minangkabau, adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabula. Dari Padangpariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan.